kita cabut alhamdulillah teman-teman ataunya juga kita juga memanfaatkan bisa kita halo telur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamirsa semua sedulur semua di channel dinsenaw salam jumpa teman-teman dan salam bahagia selalu oke baik teman-teman seperti biasa teman-teman izin sharing kembali di kesempatan video kali ini ini teman-teman misi kita pengecekan tanaman umbi bengkoang teman-teman tanaman bengkoang ini ditanam di samping pohon pisang dan kiyoman tertutupi kiyoman terdeduh daun pohon singkong dan daun pisang teman-teman apakah ada umbinya atau tidak mau teman-teman kita cek kita review teman-teman nah ini teman-teman namanya ini kiyoman daun singkong dan pohon pisang apakah ada umbinya atau tidak ini umurnya sudah kisaran dua bulan lebih hampir tiga bulan kita cek teman-teman kita dongsir nah ini korek teman-teman ini meskipun kiyoman apakah umbinya dibawa pohon pisang ada teman-teman ini tapi masih cenderung kecil mungkin tanah terteduh kiyoman ini tanamannya juga kredil teman-teman coba kita lihat bagian tengah yang agak lebat sama-sama di bedengan pohon pisang apakah ada umbinya atau tidak umurnya nah ini teman-teman coba kita bungsir yang sebelah sini yang agak lebat daunnya apakah ada umbinya atau tidak kita bungsir teman-teman atau kita berbuka bingadah nih teman-teman akar pohon pisang teman-teman sampai sini ini berebut nutrisi ini hasil alami pakai ramuan kompos-kompos sama-sama organ yang ditaburkan teman-teman tanpa pupuk dasar yang neko-neko nah ini yang daunnya agak lebat cukup lumayan teman-teman karena cukup keras kurang gembur ada umbinya teman-teman sudah terbentuk ini kisaran dua minggu atau satu bulan lagi juga sudah bisa kita panen nah ini teman-teman meskipun kiyoman di pohon singkong dan juga di bawah pohon pisang Alhamdulillah tetap ada umbinya teman-teman Alhamdulillah sebagai pemanfaatan daripada ditumbuhi lebaknya perumputan teman-teman atau gulmah sekaligus kita merawat menyangi kita juga mendapat manfaatnya umbin teman-teman kita cabut Alhamdulillah teman-teman ataunya juga kita juga memanfaatkan bisa kita cacah untuk kompos-kompos teman-teman oke teman-teman sharing kali ini terima kasih sudah berkenan teman-teman mudah-mudahan sharing kali ini walaupun video tidak seberapa mudah-mudahan ada poin atau marfanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan bahagia selalu maturusun proses telur maknyus Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati